Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kawan di legenda catur dunia Untuk video kali ini saya selingi untuk mengulas turnamen mingguan yang ada di chess.com Titel Tuesday Bridge edisi 12 Juli 2023 Sesi awal dimenangkan oleh Hikaru Nakamura Mendapatkan 10 poin dari 11 game yang dia mainkan 10 kali kemenangan dan 1 kali kalah Di permainan akhirnya menghadapi Gregory Oparin Sedangkan untuk sesi akhirnya dimenangkan oleh Magnus Carlsen kawan Mendapatkan 9,5 poin Hasil dari 8 kali kemenangan dan 3 kali remis Dua minggu terakhir ini performa Magnus Carlsen sangat bagus kawan Minggu yang lalu juga memenangkan sesi akhir Titel Tuesday Bridge dan juga memenangkan Grand Chester Dan nanti malam berhadapan dengan Wesley So Rasanya Magnus Carlsen ini yang keluar sebagai pemenangnya kawan Dan kita akan coba lihat permainan Magnus Carlsen Salah satu game-nya di game ke-8 Menghadapi Alexis Sarana Bermain tanpa menteri Seperti apa kawan game-nya? Langsung saja ke papan analisis Langsung saja ke permainan Magnus Carlsen pegang putih Mengawali dengan pembukaan Inggris Pion C4 Ada Pion E5 Variasi King Inggris kawan Kuda C3 Kuda F6 Di sini Kuda F3 Dan Kuda C6 Kebanyakan dipilih oleh hitam kawan Mungkin kalian tertarik mendorong pion Beberapa game sebelumnya sudah sering saya jelaskan kawan Mengenai pion yang didorong maju ke peta E4 Biasanya akan dipals kuda lompat ke peta G5 Coba rebut pion ini Dipals pengorbanan pion ini kawan Untuk mempertahankan pionnya nanti di peta D5 Oke tak perlu saya ulangi lagi Nanti di akhir video ada list Inggris opening Bisa kalian lihat beberapa game yang pernah admin ulas Dengan variasi seperti ini Kuda C6 Ada pion G3 Gajah B4 Kuda D5 Menantang pertukaran kuda Ditolak oleh Alexis Sarana Gajah mundur ke C5 Di sini gajah G2 Ada pion D6 Segera keluarkan gajah terangnya kawan Dipals dengan pion E3 Untuk kontrol peta D4 ini Dan di sini roh kade Maklus Carlsen juga roh kade Benteng E8 Lanjut Alexis Sarana Ada pion B3 Berkuat posisi pionnya Keluarkan gajah gelap untuk di Viacento Di diagonal gelap panjang Sudah jelas kawan Dan di posisi ini kawan Posisi kuda ini cukup bagus Sebagai kuda putih Dan harusnya hitam Di sini juga Langsung saja Sikat kuda yang terbilang cukup mengganggu Di sini kawan Tapi di sini Alexis Sarana Memilih serangan sayap menteri Dengan pion A5 Gajah B2 Di sini ada gajah G4 Coba pressure kuda Pin kuda Di sini kawan Dan ada pion H3 Gajah tetap dipertahankan Mundur G5 Tetap pressure kuda F3 Dan di sini kawan Ada kesempatan untuk kontrol peta B4 Dengan pion A3 Ataupun dobrak peta pusat Langsung dengan pion D4 Tapi Carlsen menukarkan kudanya Kuda pukul kuda F6 Kalau dobrak peta pusat Seperti ini kawan Mungkin di sini baku hantam Baku hantam Dan memaksa gajah Mundur Dan gajah tidak mempunyai diagonal yang aktif Di diagonal gelap ini kawan Tapi Carlsen memilih pertukaran langsung Kuda pukul kuda F6 Diambil langsung oleh menteri kawan Dan memberikan dukungan bagi gajah Untuk pressure kuda F3 ini Sekarang pion A3 Kontrol peta B4 Agar tidak ada manuver dari kuda hitam Gajah mundur ke B6 Di sini pion D3 Dan ada penting AD8 Dikeluarkan oleh Alexei Sarana Menteri bergerak ke E2 Ada pion H6 Lanjut Alexei Sarana Untuk berikan ruang bagi gajah kawan Jika ada ancaman pion ini Didorong terus maju Ataupun joga Kontrol peta G5 Benteng FD1 Inilah langkah kesalahan dari Magnus Carlsen kawan Di langkah ke-16nya Kalau Stockfish Menyarankan langsung saja Bergeser ke lajur C Salah satu benteng ini kawan Memilih dengan benteng Fnya Digeser ke lajur D Dan ini dimanfaatkan Alexei Sarana Membuat langkah pengorbanan Sementara kawan Dengan langkah kuda D4 Dan diterima oleh Magnus Tapi disikat dengan gajah Tidak menggunakan pion Kalau menggunakan pion Diambil balik kawan Ada discover Ini memaksa menteri akan bergeser Untuk meninggalkan kuda Kuda bisa jatuh juga kawan Oleh karena itu Di sini kawan Sikat dengan gajah Diambil balik oleh gajah Serang benteng Benteng bergeser Sama saja Kalau tadi diambil oleh gajah Idenya untuk mendapatkan kuda di F3 Ini bersama menteri kawan Gajah mundur ke peta A7 Di sini pion B4 Tantang Magnus Diterima Dan lajur A terbuka Sekarang kawan Pion C6 Pion B5 Kembali Magnus Carlsen Menantang permainan terbuka Di sisi menteri kawan Dipalas dengan pion D5 Ada pion G4 Blokade ancaman terhadap kudanya Agar menterinya leluasa Bergerak kembali Terpaksa gajah mundur ke G6 Dan Carlsen Membuka permainan Di sisi menteri kawan Dilanjut dengan pertukaran pion Di lajur pusat Dan ada tiga lajur terbuka Di sisi menteri sekarang Dan Magnus Carlsen Menggeser menterinya Ke A2 Serang gajah Gajah ke C5 Ada benteng B5 Menteri C6 Pertahankan gajahnya Serang balik benteng Ataupun melindungi pionnya Dari serangan benteng Bersama menteri kawan Dan di sini Menteri A5 Lanjut Magnus Tekan gajah Gajah mundur ke F8 Ada pion D4 Tantang Magnus Benteng A8 Serang menteri Menteri B6 Tantang Magnus Kembali Ditolak kawan Ke petak C2 Serang benteng Dan coba lihat posisi Menteri Putih ini kawan Tidak mempunyai banyak petak Untuk bergerak lagi Di posisi ini Lajur C ini dikuasai oleh menteri Lajur A dikuasai oleh benteng Dan Benteng siap juga dikeser Untuk ancam menteri Di langkah berikutnya Sudah sangat jelas kawan Benteng F1 Lanjut Magnus Dan di sini Stockfish tidak menyarankan Untuk menjebak menteri kawan Nanti terjadi pertukaran Sepasang benteng Dengan menteri putih Gajah E4 Menurut Stockfish Lebih kuat Tapi memilih menjebak menteri Dan Magnus Melateni pertukaran menteri Dengan sepasang benteng hitam Permainan berlanjut kawan Pertukaran pion pusat Diambil balik oleh kuda Dan pion ini juga Siap jatuh Di langkah berikutnya Dan di sini Menteri ke C7 Serang benteng Benteng A8 Ada menteri C5 Lindungi pionnya kawan Dan dipas dengan langkah Benteng bertumpuk Dilacur A Untuk memberikan dukungan Gajahnya Untuk ambil pion lemah Di peta D5 ini Raja ke H7 Menghindari pimpinan Ada benteng A5 Serang benteng Serang pion kawan Benteng bergeser Dan pion diambil oleh gajah Kalau dengan benteng Bentengnya tadi jatuh kawan Dan di sini Ada gajah C5 Coba sikat kuda kawan Yang cukup sentris posisinya Kuda dipertahankan ke E2 Berbalik ancam menteri Menteri ke B2 Di sini Kalau benteng ambil gajah Sudah jelas Benteng yang di sini jatuh kawan Memilih dengan langkah Kuda F4 Ancam gajah terang Gajah dipertahankan Ke B1 Untuk blokade Demi menterinya bisa menyerang Di balis pertama Pion diambil oleh gajah Dan ini langkah Kesalahan berikutnya Dari Magnus Carlsen Tidak presisi kawan Kalau Stockfish Menyarankan benteng Ini bergerak terlebih dahulu Ke peta A8 Sebelum ambil pion yang di sini Gajah ambil pion F7 Dan situasi ini Tidak dimanfaatkan betul Oleh Alexis Sarana Karena kontrol waktunya Juga tersisa Hanya 5 detik saja kawan Pilihan terkuat adalah Usir kuda kawan Agar diagonal ini Bisa dimanfaatkan Gajah nanti Dan nanti Melakukan serangan Yang memaksa nanti Raja bergerak ke petak-petak ini Gajah terang juga Bisa nanti Menyerang di petak terang Maksud saya Gajah terang ini kawan Bukan gajah terang putih Dan kalau bergerak ke petak gelap Ya bisa melakukan serangan Di diagonal ini Setelah kuda ini Pindah kawan Tapi memilih dengan langkah Gajah D6 Langsung serang kuda Gajah mundur ke C4 Lanjut Carlsen Untuk memberikan dukungan Blokade di petak F1 Nanti Jika ada skak kawan Dan disini Gajah sikat kuda F4 Diambil balik oleh pion E Menteri C1 skak Untuk mendapatkan pion yang disini Percuma juga kawan Kalau menteri ambil Gajahnya jatuh juga Menteri bergerak ke B2 Agar gajahnya leluasa bergerak lagi Dan disini Benteng A3 Lanjut Magnus Gajah E4 Benteng E3 Serang gajah Menteri ke D4 Big up gajah kawan Selanjutnya ada Benteng E5 Gajah bergerak ke B1 Disini pion F5 Menghindari ancaman menteri Menteri bergerak ke F4 Mulai menyusup Dikuti dengan Benteng E7 kawan Dan disini Raja mundur ke H8 Menghindari pimpinan Selanjutnya Benteng B7 Serang gajah Gajah dikorbankan Memilih pion H5 Benteng ambil gajah Lanjut Magnus Pion pukul pion Diambil balik Menteri ambil balik Skak Blokade oleh benteng kawan Dan disini Melangkah Menteri ke F4 Tidak berani kawan Ambil pion ini Karena ada ancaman skak disini Memaksa Raja maju ke petak terang Nah disini bisa disusup Oleh gajah D3 kawan Menteri jatuh Oleh karena itu Hanya bergeser Menteri ke F4 Benteng B7 Injar pion kawan Raja G8 Benteng sikat pion skak Raja bergeser ke H8 Benteng H7 skak Memaksa Raja bergeser ke G8 Benteng B ke G7 skak Memaksa bergeser ke F8 Ada benteng G3 Disini lanjut Magnus Carlsen Dan disini Menteri ambil pion Tidak ada masalah Tidak sama dengan yang tadi kawan Tapi disini Alexis Sarana Menyerahkan kemenangan Dengan rajanya digeser kawan Tentu skak mat Satu langkah Benteng G8 Skak mat Magnus Carlsen Benar-benar dalam performa Yang baik kawan Oke terima kasih kawan Kita akan bertemu di video-video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh